Intro Kita Lanjutkan kajian tafsir Masih dalam Surah Al-Ghasyat Ayat ke-17 Dan seterusnya Maka tidaklah Mereka memperhatikan Bagaimana Unta diciptakan Malam ini Satu ayat saja ya Karena pembahasannya panjang Seputar untai Kita tahu bahwa Surah Al-Ghasyat ini Ketika Dipan Ahli Surah Al-Ghasyat itu Dipan Ahli Surga itu sangat tinggi Sehingga orang-orang Mushrik Arab Mereka mengolok-ngolok Tentang dipan surga Kalau dipan dipan-dipan surga itu tinggi Unta diciptakan Unta diciptakan Unta ini Dia saja bisa Dia saja bisa duduk Supaya kita bisa menungganginya Apalagi dipan-dipan surga Apalagi dipan-dipan surga Tentu bukan kita naik ke dipan itu Tapi dipannya yang kemudian merendah Baru kita naik Itu maksudnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin Membantah Logika orang-orang Quraish Dengan Permisalahan untai Banyak pembahasan yang kita akan bahas Seputar untai ini Karena untai ini Masuk dalam binatang Yang merupakan keajaiban dunia Dia adalah tanda-tanda kuasa Allah Yang tidak ada pada binatang yang lain Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Kita bahas Panjang lebar seputar untai ini Kita akan membahas Beberapa hikmah dulu Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan binatang Kita tahu bahawa penciptaan binatang Dibandingkan manusia Lebih dulu binatang Dan itu berdasarkan Hadith Yang dikeluarkan Nalimam An-Nasai Dan juga Disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu ta'ala Dari hadith Abi Hurairah Radiyallahu an' Inna Allah Wa syarra Wa syarrah Yawm al-thulatha Wa nura Yawm al-arbiya Wa dawab Yawm al-khamis Wa adam Yawm al-jum'ati Fi akhiri Sa'atin minan nahar Ba'dal asli Khalaqahu min adimil ardi Bi ahmariha Wa aswadiha Wa tayyib Wa khabith Min ajli dhalik Ja'alallahu Min adam At-tayyib Wal khabith Kata nabi Sallallahu Alhi wa sallam Ketika Allah Menciptakan Langit dan bumi Dan makhluk Di antara Keduanya Itu dalam Tempo 6 hari Kemudian Allah pun Naik ke atas Arash Pada Hari Ketujuh Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Tanah Di hari Sabtu Kemudian Menciptakan Gunung Di hari Ahad Kemudian Menciptakan Segala Pepohonan Di hari Senin Kemudian Menciptakan Keburukan Di hari Selasa Kemudian Menciptakan Cahaya Di hari Rabu Dan Menciptakan Binatang Di hari Kamis Dan Menciptakan Adam Di hari Jumat Kapan Setelah Asar Antara Asar Ke Malam Allah Menciptakan Adam Dari Adim Al-Ardi Permukaan Bumi Tanah Yang Ada Di Permukaan Bumi Dengan Tanah Merahnya Tanah Hitamnya Tanah Baiknya Tanah Tidak Baiknya Sebab Itulah Keturunannya Mengikuti Sifat Sifat Tanah Disini Allah Rasul Sallallahu Aliyah Assalam Mengatakan Allah Menciptakan Binatang Di hari Kamis Dan Menciptakan Adam Di hari Jumat Penunjukkan Bahwa Binatang Lebih dulu Diciptakan Dibandingkan Manusia Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Hikmahnya Kenapa Allah Menciptakan Binatang Disebutkan Beberapa Ayat Dalam Al-Quran Pertama Surah An-Nahl Allah Subhanahu Berfirman Dalam Surah An-Nahl Ayat 6 Sampai 8 Allah Mengatakan Wal-an'am Khalaqah Lakum Fihak Dif'un Wa Mana Fi'un Wa Min Hatak Kulun Dia Telah Menciptakan Hewan Ternak Untuk Kalian Pada Hewan Ternak Itu Ada Bulu Yang Menghangatkan Dan Berbagai Mangfaat Serta Sebagian Dagingnya Kamu Makan Artinya Bulu-bulu Binatang Kalau Zaman Dulu Bahkan Sampai Hari Ini Pun Masih Dibuat Baju Jakat Untuk Menghangatkan Dan Dagingnya Juga Bisa Dimakan Kamu Memperoleh Keindahan Padanya Ketika Kamu Membawanya Ketempat Istirahatnya Dan Ketika Melepaskannya Artinya Ada Sebagian Binatang Itu Yang Dinikmati Keindahannya Seperti Orang Kenapa Memelihara Burung Kadang-kadang Dinikmati Keindahannya Saja Entah Warnanya Entah Suaranya Dan Begitu Seterusnya Walakum Fihah Jamalun Watah Milu Athqalakum Ila Baladin Lam Takunu Baliri Illa Bishikil Anfus Inna Rabbakum Larau Furrahim Yang Mengangkut Beban-bebanmu Kesebuah Negeri Yang Kamu Tidak Sanggup Mencapainya Kecuali Dengan Susah Bayar Sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayah Karena Di zaman Dulu Kan Belum Ada Mobil Belum Ada Kereta Belum Ada Kargo Ya Mereka Mengangkut Barang Di Atas Binatang Di Atas Unta Di Atas Bigol Di Atas Sekala Day Dan Atau 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 Allah ciptakan. Karena Allah mengatakan dan Allah menciptakan hal-hal yang kalian tidak tahu. Boleh jadi di lapisan bumi gitu ya. Ada hewan-hewan yang kita tidak tahu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 14-nya Allah mengatakan Dan dialah yang menundukkan lautan untuk agar kamu dapat memakai memakan daging yang sedap maksudnya ikan. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunianya dan agar kamu bersyukur. Jadi hewan-hewan bukan hanya hewan darat saja. Tapi Allah pun ciptakan hewan laut dengan berbagai macam ikan-ikan. Dan kita bisa menikmatinya. Ini dalam surah An-Nahl. Kemudian dalam surah Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan tidaklah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka. Iaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami lalu mereka menguasainya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan sebagian binatang kepada kita. Kalau seandainya kita tidak bisa menundukkan binatang tidak ada orang pelihara ayam. Tidak ada orang pelihara kambing. Apalagi yang lebih besar lagi sapi gitu ya. Satu sapi ngamu. Satu desa sudah pusing gitu ya. Tetapi ada sebagian binatang itu yang ditundukkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan wa thallalna ha lahum fa min harukubuhum wa min hayakulun dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk manusia lalu sebagiannya bisa ditunggangi. Bisa menunduk ditunggangi kan itu ya. Coba kalau hewan itu semuanya buas gitu kan susah kita menunggangi. Dan kami ciptakan apa namanya untuk tunggangan mereka dan sebagian mereka bisa memakan dari hewan-hewan itu. Kalimat wa thallalna ha dan kami tundukkan ya. Tidak ada hewan seperti tunduknya unta kepada pemiliknya ya. Walaupun pemiliknya anak kecil. Padahal unta itu kan besar tuh. Ya. Walaupun masih anak-anak. Anggaplah lima tahun enam tahun. Kalau unta itu tahu dia pemiliknya maka dia akan duduk. Duduk-duduk. Berdiri-berdiri. Jalan-jalan. Ya. Luar biasa. Bagaimana Allah tundukkan unta kepada pemiliknya. Walahum fihamana fi'u wa masharibu afala yashkurun. Dan mereka memperoleh bagian mangfaat dan minuman dari binatang tersebut maka mengapa kalian tidak bersyukur. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bicara tentang hikmah diciptakan binatang. Kita masuk pada pembahasan soal unta. Alimam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala Alimam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-Ibilu ajma' lilmanafi min sa'iril hayawan beliau mengatakan bahawa unta itu terkumpul banyak mangfaat dibandingkan hewan-hewan yang ada. Kemudian beliau mencantohkan empat perkara hulubatun wa rukubatun wa ukulatun wa hamulatun dia mengatakan pertama hulubah bisa diminum air susunya. Kemudian rukubah unta itu bisa ditunggangi. Bahkan unta itu bisa diletakkan rumah-rumahan di atasnya. Ya. Dan tidak bisa diletakkan di kuda ataupun sapi apalagi kambing kan gitu ya. Unta bisa. Sehingga karena diletakkan rumah-rumahan di atas unta itu mau perjalanan dekat mau jauh pun tidak terasa lelah. Ya kan? Kalau naik kuda kan lelah gitu ya. Kalau ada rumah-rumahannya bisa nyandar bisa tidur bisa apa kan gitu ya. Jadi itulah nikmatnya unta. Kemudian juga ukulah bisa dimakan. Ya. Kemudian hamulah bisa digunakan untuk barang-barang angkutan. Karena unta ini satu-satunya binatang yang kalau diletakkan barang maka dia akan duduk. Ya bro. Kemudian antum bisa letakkan banyak barang di atasnya. Ya. Kalau unta memang terlampau berat artinya overkapasitas maka dia tahu dia tidak bisa bangun. Ya. Dia tidak akan bangun kalau overkapasitas itu dia tidak bisa bangun. Berarti kalau itu terlalu berat bisa dikurangi. Ya kan. Lah unta ini itu kan punya kaki dan tangan kuat sekali dia. Walaupun barang-barang lumpuh di punggung unta itu tapi dia bisa bangun. Tidak ada binatang yang bisa diletakkan barang seperti unta duduk dulu baru bangun. Tidak ada ceritanya sebutkan binatang apa Tidak ada Gajah okelah gajah dulu-dulu dikasih barang berat tidak bisa bangun kecuali unta makanya kenapa disini Allah mengatakan bagaimana Allah bisa menciptakan binatang sehebat itu ini kata Imam Al-Qurtubi rahimah Allah ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya lebih lanjut cerita unta ada pembahasan yang menarik soal unta ini dimana unta ini disebutkan dalam beberapa riwayat seperti riwayat Barak bin Azib radiyallahu nabi sallallahu alihi wassalam pernah ditanya mengenai solat di tempat istirahatnya unta apa kata nabi sallallahu alihi wassalam janganlah kalian solat di tempat menderumnya unta di tempat istirahatnya unta karena unta itu tercipta dari syaitan dalam riwayat yang lain dari hadis Hamzah bin Amr al-aslami radiyallahu an beliau berkata bahawa nabi sallallahu bersabda ala zahri kulli bairin syaitan fa iza rakib tumu ha fas summu allaha azza wajal di setiap punggung unta itu ada syaitan jika kalian menungganginya sebutlah nama Allah padanya kemudian kemudian riwayat yang lain nabi sallallahu alai wasallam mengatakan dalam hadis ibnu majah fa innaha huliqat minasyayatin karena unta itu diciptakan dari syaitan disini ada polamik ikhwan tentang perselisian ulama apakah asal penciptaan unta ini karena ada hadis dari ibnu majah fa innaha huliqat minasyayatin unta itu diciptakan dari syaitan disini jadi polamik para ulama tentang asal penciptaan unta ini kalau malaikat asal pencipta annya dari cahaya kalau jin syaitan jelas dari api kalau nabi adam dari tanah lah unta ini disabdakan rasul fa innaha huliqat minasyayatin sesungguhnya dia diciptakan dari syaitan apakah yang dimaksud unta itu diciptakan dari syaitan menurut jumhurul ulama menurut mayoritas para ulama diantaranya pendapat imam syafi'i dalam kitab al-um mengatakan bahwa asal penciptaan unta itu dari api sebagaimana jin asal pencipta dari api maka unta pun sama maksudnya asal penciptanya seperti adam asal pencipta dari tanah tapi kan anak turunannya bukan dari tanah kita bicara asal penciptaan lah disini imam syafi'i rahimah ta'ala mengatakan dalam kitab al-um berdalil dengan hadis dari abdullah ibn mughafan dari nabi sallallahu alihi wasallam kalau kalian mendapati solat kemudian kalian solat di tempat istirahatnya kambing solat disitu karena tempat kambing itu tenang dan ada berkahnya kalau kalian datang waktu solat dan kalian sedang di tempat istirahatnya unta maka keluar dari situ jangan solat disitu karena sesungguhnya unta itu adalah jin dari jin yang diciptakan karena kalau seandainya kau melihat dikhawatirkan dia akan menyerang kamu dari hadis ini imam syafi'i rahimah Allah telah berpendapat dan ini pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa asal penciptaan unta itu dari syaitan asal penciptaan unta itu dari syaitan terjadi silang pendapat maksudnya dari syaitan itu apa ada ada yang mengatakan bahwa jadi dia diciptakan dari satu jenis yang diciptakan padanya syaitan ada juga yang mengatakan bahwa tidak dia adalah perkawinan dari binatang jenis binatang yang ada di tengah-tengah manusia dan binatang dari kalangan jin kawin jadi binatang yang ada pada manusia kawin dengan binatang yang ada dari kalangan jin lahir la unta jadi perpaduan ini juga satu pendapat ada juga yang mengatakan bahwa memang dia diciptakan asalnya dari api asalnya dari api ini perselisian ulama soal pendapat yang pertama ini masih hilaf juga disitu tetapi pendapat yang lain bahwa unta itu nanti saya akan sebutkan perkataan para ulama setelahnya pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud itu bukan unta itu diciptakan dari syaitan dari api bukan tapi maksudnya rasul melarang tidak boleh solat di kandang unta itu karena unta itu punya tabiat syaitan bukan diciptakan dari syaitan dan saya cenderung kepada pendapat kedua ini ya apa alasannya kenapa maksudnya ketika rasul mengatakan khulikot min syaitan bahwa unta itu diciptakan dari syaitan maksudnya tabiatnya bukan asal pencipta dari syaitan kenapa pertama kita bisa lihat surah an-nur ayat 45 Allah mengatakan wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum man yamshi ala batni waminhum man yamshi ala rijlaini waminhum man yamshi ala arba yakhluk allahu ma yasha in allaha ala kulli syai ingkotir dan Allah menciptakan segala sesuatu jenis binatang itu dari air maksudnya air disini menurut ahli tafsir maksudnya air sperma sama dengan manusia dari sperma maka diantara binatang itu ada yang berjalan dengan perutnya seperti cacing ular berjalan dengan perutnya ada binatang itu yang berjalan dengan kedua kakinya seperti ayam entok soang dan ada juga berjalan dengan empat kaki kambing sapi unta dan begitu selanjutnya Allah menciptakan sesuai kehendaknya dan Allah atas segala sesuatu mahamam artinya bahwa keumuman surah an-nur 45 menunjukkan bahwa semua binatang termasuk unta karena unta masuk dalam kalimat daba berarti dia diciptakan dari air bukan dari api ini keumuman firman Allah surah an-nur ayat 45 kemudian juga surah al-ambiyah 30 secara umum Allah mengatakan dan kami jadikan dari air segala sesuatu hidup termasuk juga unta ini alasan yang pertama alasan yang kedua tidak ada ceritanya unta melahirkan setan atau setan melahirkan unta kemudian yang ketiga nabi sallallahu alihi wasallam pernah solat di atas unta kalau unta tercipta dari setan masa nabi solat di atas setan bahkan menjadikan unta sebagai sutroh dia masa kemudian setan jadi sutroh penghalang ketika dia solat dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat contohnya adalah riwayat dari Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhumah apa kata Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhumah dia mengatakan bahwa dia pernah solat di atas unta kemudian ditanya maka kata Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhumah karena aku pernah melihat rasul pun melakukan hal yang sama maksudnya solat di atas unta kalau unta dari syaitan ya tidak mungkin masa rasul solat di atas syaitan kemudian juga hadith nabi menjadikan dia sutra dalam hadith Abdullah Ibn Umar juga anna nabi sallallahu Nabi sallallahu salat menghadap untanya jadi untanya dijadikan sutra bagi dia ikhwan kan ada hadis yang mengatakan apabila salah seorang lewat di depan orang sholat apa kata rasulullah falyad 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 fahu kan suruh untuk dihindar ditahan kalau dia maksa falyu katil perangi dia kenapa fainnahu syaitan karena dia adalah setan kalau memang unta itu tercipta dari syaitan tentu rasul akan mengusir orang yang lewat saja oleh nabi ditolak kan jangan sampai lewat karena dianggap syaitan kalau unta itu tercipta dari syaitan kenapa rasul jadikan sutra kan ini juga bantahan bahwa maksudnya disini bukan tercipta dari syaitan tetapi maksudnya tabiatnya tabiat syaitan nanti saya akan ceritakan seperti apa tabiat syaitan itu kemudian juga Nabi SAW pernah khutbah di atas untah khutbah di atas untahnya ketika Nabi SAW hajatul wada ketika itu Nabi SAW duduk di atas untahnya, kemudian sahabat memegang tali kekangnya untah, kemudian Nabi SAW bersabda tentang, tahukah kamu apa hari ini, apa bulan ini, apa negeri ini sahabat mengatakan jangan-jangan Rasul mau mengganti hari, tempat dan bulan, kemudian Rasul mengatakan bukankah ini hari Jumat bukankah ini hari Arafah bukankah ini bulan dul hijah, bukankah ini negeri haram, begitu, kemudian Nabi SAW mengatakan, ingatlah sesungguhnya harta kalian darah kalian, kehormatan kalian haram, tidak boleh ditumpahkan seperti haramnya hari ini, bulan ini negeri ini, kata Rasul artinya Rasul khutbah di atas untah kalau memang untah tercipta dari syaitan ngapain Rasul menunggangi syaitan kan gitu ya kemudian yang nomor lima alasannya untah bisa dimakan bahkan faedahnya nanti saya akan sebutkan macam-macam untah itu faedahnya artinya, untah bisa dimakan kita mengambil perkataan beberapa para ulama pertama perkataan Abu Ubed Al-Harawi dalam kitabnya Gharibul Hadith beliau mengatakan bahwa yang dimaksud untah itu tercipta dari syaitan maksudnya adalah beliau mengatakan anna ha'ala akhlakiha wa toba'i'iha maksudnya akhlaknya seperti akhlak syaitan dan tabiatnya seperti tabiat syaitan ini perkataan Abu Ubed Al-Harawi kemudian senada juga disebutkan oleh alimam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan dalam kitabnya Ma'alimus Sunan maksudnya disini beliau mengatakan fa'innah minasyayatin untah itu dari syaitan maksudnya adalah lima fiha' minan nufur wa syurub rubbama absadat alal musalli karena untah itu mudah marah terkadang dia menyerang orang sholat ya makanya kemudian tabiatnya disebut tabiat syaitan kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh alimam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ar-Risala ya beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud diciptakan dari syaitan itu maksudnya tabiatnya tabiatnya dari syaitan bukan untah tercipta dari syaitan maka dari sini kita tahu lemahnya pendapat imam syafi'i yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Lung karena begini di masyarakat saja umumlah kita katakan kalau ada anak nakal kurang ajar ada sebagian orang tua mengatakan oh dasar anak syaitan apa anak itu disebut syaitan tercipta dari syaitan kan tidak tabiatnya saking nakalnya ada orang yang kemudian mengatakan oh dasar anak syaitan dan itu ya kan ada di masyarakat bukan anak itu syaitan bukan tapi tabiatnya tabiat syaitan sama dengan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kalbul aswad minat syaitan anjing hitam itu dari syaitan bukan berarti anjing anjing yang berwarna hitam itu kata-katakan syaitan tidak ya maksudnya adalah kebanyakan syaitan itu menjelma binatang itu salah satunya adalah menjelma anjing yang berwarna hitam makanya tabiat anjing yang berwarna hitam itu akan berbeda tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna selain hitam jadi dia punya tabiat sendiri tuh anjing hitam itu karena syaitan itu paling banyak menyerupai itu dengan anjing hitam jadi maksudnya tabiatnya ya akan berbeda dengan warna-warna anjing selain anjing hitam jadi intinya bahwa ya pendapat yang mengatakan bahwa unta tercipta dari syaitan dari jin itu tidak benar tapi yang benar artinya bahwa unta itu memiliki tabiat syaitan saya contohkan beberapa kasus ya ada seorang saya bercerita unta ini tabiatnya adalah hikd hikdun itu artinya orangnya pendendam ya pendengki itulah unta makanya orang Arab kalau ada orang yang suka pendendam dan dengki maka akan disebutkan kamu itu lebih dengki dibandingkan unta jadi orang Arab suka ngomong gitu kalau ada orang suka pendendam suka pendengki maka orang Arab akan mengatakan dendammu dengkimu itu lebih parah dibandingkan dengkinya unta seperti itu mereka mengatakan ya karena memang unta seperti itu jadi ada seorang syaih bercerita jadi ada kasus di pasar unta di Arab Saudi sana jadi ada orang yang kemudian menyakiti anak unta disembeli anak unta itu dan ketahuan oleh orang tuanya oleh bapak atau ibunya unta kemudian unta ini punya ingatan kuat dia bisa menghafal siapa yang menyakitinya unta itu satu-satunya binatang punya hafalan kuat walaupun antum tidak ketemu lima sepuluh tahun tetap dia masih tahu siapa antum kalau pernah menyakiti dia jadi ketika anaknya disembeli itu di depan induknya jadi oleh induknya itu diikuti itu kemana orang itu jadi ketika sudah tahu tempatnya tidak langsung diserah subhanallah ya punya taktik juga unta ini dia nunggu malam hari dia nunggu malam hari nunggu dia tidur ketika dia tidur di dalam tendanya itu langsung disamperi kemudian ditunjang sama unta itu sampai mati bayangkan itulah unta ya unta itu pendendam dia pendengki kalau dia disakiti maka dia tidak akan lupa kepada orang yang menyakitinya bukan hanya itu saja dia pun pencemburu unta itu cemburu berat sampai-sampai dijelaskan atau ada yang seorang sheikh menceritakan di kampung tabuk ceritanya jadi ada orang punya unta mau diperah gitu ceritanya jadi unta betinanya itu mau diperah susunya jadi oleh si jantan itu ketawa cemburu dia coba bayangkan unta cemburu sama orang padahal gak mungkin orang naksir unta dia hanya ingin mengambil air susunya saja tapi sama unta jantan itu dia tidak mau unta betinanya ada orang yang mendekati jadi ada waktu-waktunya unta itu cemburu akhirnya kemudian setelah orang ini memerah air susunya itu dikejar sampai kena ditunjang sampai mati subhanallah ya demikianlah kecemburuan unta jantan kepada unta betinya unta masih enak cemburu ada juga manusia tak cemburu istrinya dibonceng tukang ojek biasanya istrinya ke pasar buka aurat diganggu orang biasa selauh selauh saja sama dengan cerita siapa al-aziz ketika istrinya merayu nabi yusuf sudah jelas bahwa zulaihah yang salah yang menggoda nabi yusuf ada saksinya dan aziz juga tahu suaminya dia suruh mengatakan kepada istrinya sudahlah sebaiknya kau bertobat saja gak ada reaksi apa-apa biar yusuf dipenjarakan kecemburuannya gak ada unta saja masih cemburu itu kan salah satu tabiat yang kadang-kadang di manusia gak ada di unta ada pencemburu berat kepada betinanya itu tapi ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pembahasan selanjutnya baru kita masuk tentang keajaiban unta ikhwan kenapa unta dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda dari tanda-tanda kuasa Allah di dalam Al-Quran nama unta itu disebutkan banyak dan ingat dalam kaedah tafsir bahwa seperti mamanya surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah itu kan banyak namanya disebut Ash-Shifa disebut Ummul Kitab ya kan disebut Ummul Quran macam-macam Al-Fatihah itu namanya banyak kenapa banyak nama ketika satu surat banyak nama berarti surat itu sangat agar lah unta juga sama Al-Quran menyebutkan sampai 12 istilah unta dalam Al-Quran itu terkadang Allah menyebut dengan kalimat Al-Ibil seperti Allah katakan dalam surah Al-Gashiyah ini terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kalimat naqah ketika menyebutkan untanya mu'jizat Nabi Saleh apa bahasa Quran inilah untanya Allah disebut juga naqah terkadang disebut Al-Ir disebut Al-Ir terkadang disebut Al-Budn seperti Allah mengatakan wal-Budna kemudian juga terkadang disebut Al-Jamal seperti yang disebutkan dalam surah Al-Arab ayat 40 kemudian juga terkadang disebut apa namanya Al-Him seperti yang disebutkan dalam surah Al-Waqiyah ayat 55 kemudian terkadang juga disebut Al-Ba'ir Al-Ba'ir ya Ma'ruf Ba'ir kemudian juga terkadang disebut Al-An'ah sebagaimana disebut surah Al-Na'ah kemudian Ba'irah terkadang disebut Sa'ibah terkadang disebut Al-Hamah empat istilah ini terkandung dalam surah Al-Ma'id ayat 103 jadi banyaknya nama tentang istilah utak menunjukkan unta ini bukan binatang biasa saking banyak namanya dalam Quran itu ya karena memang Allah akan sebagaimana ayat yang kita bahas makanya Nabi Sallallahu Ali was terkadang karena unta ini memang satu dia memang harta yang paling berharga bagi orang Arab itu adalah unta harta yang paling berharga bagi orang Arab kala itu adalah unta unta itu dijadikan dia bayar dia kalau ada orang yang dibunuh kemudian tidak kisos bayar dia berapa ekor unta seratus ekor unta kemudian mahar seperti maharnya rasul kepada khudijah pakai unta kemudian juga bukan hanya itu saja Nabi Sallallahu Ali Was mengistilahkan bahwa unta itu adalah kendaraan yang paling diagungkan oleh orang Arab sampai ketika Rasul mengatakan kepada Ali kalau satu orang dapat hidayah lantaran itu lebih baik daripada unta merah kenapa rasul mengistilahkan unta merah karena unta merah adalah unta yang paling disukai orang Arab yang paling mahal mungkin kalau sekarang CRV yang terbaru zaman itu ada kelas kelasnya unta merah itu kelas paling tinggi kendaraan di zaman itu bahkan Nabi sallallahu sallam terkadang menjadikan pahala itu itu selalu dikaitkan dengan unta entah nabi mengatakan afala yagdu ahadukum ilal masjid faya lamu aw yakra ayatai min kitab billah khairun lahu min katai kata rasulullah tidakkah engkau penyengaja datang ke masjid kemudian membaca dua ayat saja itu lebih baik daripada engkau punya dua ekor unta bagaimana ketiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta bagaimana kalau empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan bagaimana kalau banyak ayat yang dihitung dengan untanya sampai rasul mengistilahkan pahala saja dibanding bandingan dengan unta kan itu atau nabi s.a.w. ketika bicara tentang orang yang masuk sholat jumat apa kata nabi s.a.w. manigtas alayyawmal jum'ah ghoslal janabah siapa yang mandi di hari jum'at seperti mandi jun'ub ada yang mengatakan mandi jum'at itu wajib ada yang mengatakan sun'ah s.a.w. s.a.w. mengatakan wajib bahkan s.a.w. s.a.w. mengatakan aku tidak pernah meninggalkan seumur hidupku mandi wajib jum'at kemudian rasul mengatakan summa roha kemudian dia ke masjid dan dia dapat sob pertama apa kata rasul s.a.w. faka'annama korroba badanatan seolah-olah dia berkorban dengan unta sob pertama ketika solat jum'at seolah-olah anda berkorban dengan seekor unta sob kedua seolah-olah berkorban dengan seekor sapi betina sob ketiga seolah-olah berkorban dengan seekor ambing kemudian keempat seolah-olah berkorban dengan ayam sob kelima seolah-olah berkorban dengan telur ayam sob ke-6 ke-7 ayam semuanya sudah tidak ada lagi sampai lima saja sampai telur ayam saja artinya sudah dapat tayinya sampai kebelakangan jadi lihat bagaimana rasul mengurut tingkatan pertama korban unta jadi dikaitkan dengan pahala kemudian juga contoh yang lain banyak abis s.a.w. mengatakan tangan kalian celah unta jangan celah unta karena unta bisa untuk membayar diyat dan bisa untuk membayar mahr kata rasul sampai dilarang kita mencelah unta bahkan nabi s.a.w. juga mengatakan di dalam hadis yang lain ketika nabi s.a.w. bicara tentang wanita-wanita terbaik di zaman itu apakah rasul khairun nisa rakibnal ibila sebaik-baik perempuan di zaman itu adalah perempuan yang nunggang unta sehingga mengistilahkan wanita terbaik dengan menunggang unta bahkan nabi s.a.w. pernah suatu ketika dicegat unta jadi ketika rasul itu disebutkan dalam musnah imam Ahmad dari anas bin malik r.a.w. ketika nabi s.a.w. sedang berjalan-jalan di ganggang kota madina nampak pula unta dikejar rasul sama anas ketika sudah kemudian unta itu membalap rasul dan lebih dulu tiba-tiba menghadang rasul tiba-tiba sujud rasul turun rupanya unta itu sedang menangis diusaplah tangisan entah ngomong apa rasul dengan unta itu tiba-tiba rasul kemudian berdiri memanggil orang angsar siapa pemilik unta ini tiba-tiba ja'afatan minal angsar berdirilah anak muda dari angsar dan mengatakan anaya rasul Allah rasul marah dan mengatakan afala tatakillah fi hadihil bahimah allati malaka allahu iya tidakkah kau bertakur dengan untamu ini yang telah Allah kuasakan kepadamu lihat dia mengadu kepadaku engkau tuji ubat ibu menyakiti dan engkau suka melemahkan dia kau hanya mempekerjakan tapi tidak merawat untam adu sama nabi ini luar biasa ikhwat fi muliakan Allah dan banyak cerita-cerita unta di dalam hadis-hadis nabi sallallahu wali wassalam bahkan Allah jadikan mujizat nabi sallallahu itu unta juga disebut dengan nakatullah ada pun keistimewan unta itu ikhwat ini yang menarik kita bahas karena ini berkaitan dengan ayat tidak kau lihat bagaimana unta diciptakan pertama kencing unta itu obat kencingnya saja itu obat bahkan diteliti oleh pakar-pakar kesehatan ya kencing unta itu obat makanya kalau antum Allah takdirkan bisa umroh atau yang pernah umrohkan tahulah biasanya diajak ke penanggaran unta itu sudah berderet itu botol-botol akbuah itu warnak buning itu kencing unta itu disana dijual beli kencing unta bayangkan kencing unta lebih berharga dibandingkan kencing antum jadi obat kencing dan itu diteliti bisa mengobati banyak penyakit bahkan ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kencing unta saking hebatnya kencing unta memang bau sekali kemudian yang kedua air susunya juga obat air susunya juga obat bisa mengobati penyakit gula dan macam-macam bahkan dagingnya daging unta itu daging terbaik kenapa karena tidak mengandung kolesterol tidak mengandung gula jadi walaupun makan banyak-banyak daging unta itu tidak akan berat punggung kita itu coba antum banyak-banyak makan kambing leher berat kayaknya ada beban di punggung lagi bawa apa orang kolesterol di sini rasanya pegal sebanyak daging unta makan tidak akan keluar kolesterol luar biasa untan dagingnya saja luar biasa kemudian juga jangan itu gajinya lemaknya itu pun obat lemak-lemaknya untan itu jadi obat kemudian subhanallah satu-satunya binatang saya katakan tadi bisa duduk mengangkut tundangannya dan tidak ada pada hewan lain dia duduk baru kita naik atau barang-barang kita naikkan baru dia berdiri untan kemudian juga untan itu kalau dia tahu tuannya maka dia bisa mencium berkilo-kilo jadi penciumannya luar biasa tahu dia ada tuannya berapa kilo atau makanannya tahu dan untan itu kata seorang sheikh mengatakan dia adalah binatang yang paling sabar untan itu binatang yang paling sabar kalau di musim dingin dia bisa bertahan enam bulan tanpa makan dan minum tidak akan mati enam bulan kalau di musim dingin kalau di musim panas tiga bulan dia sabar tidak makan tidak ada makanan tidak ada minuman kalau di musim dingin dia bisa bertahan hidup setelah bulan kalau di musim panas tiga bulan kenapa bisa seperti itu antum melihat untai itu ada punuknya apa sih fungsi punuk itu fungsi punuk itulah untuk menyimpan air dan makanan jadi waktu untai itu minum berliter-liter itu untai kalau minum banyak dia lah punuknya itulah tempat penyimpanan air dia kalau dia makan di kunyah makanan ditaruh disitu makanya untai itu walaupun berbulan tidak akan mati dia kenapa karena sudah menyimpan minumannya di punuk dan makanannya disitu jadi walaupun berbulan-bulan akan mati dia dan itu tidak ada pada binatang yang lain coba binatang apa antum punya pelarian ikan antum kasih makan mati antum kasih ayam kurung ayam itu satu minggu mati kan kambing tidak dikasih makan mati karena memang mereka tidak punya penuk untuk menyimpan air dan makanan untap punya disimpannya disitu makanya di musim dingin 6 bulan dia bisa bertahan kalau di musim panas 3 bulan saja dia bisa bertahan itu kan luar biasa siapa yang menciptakan kalau bukan Allah kemudian yang hebatnya lagi untap itu tidak suka dengan suara yang jelek dan dia suka dengan suara yang indah dia tidak suka dicaci dimaki tahu dia kalau maki-maki untap dia tahu dia tidak suka dengan ucapan-ucapan kotor karena untap itu maunya dilembuti makanya ada sebagian untap itu kalau dibacakan kurang bisa nangis dia kita dibacakan kurang berhari-hari tak nangis nangis untap dibacakan kurang bisa nangis bayangkan luar biasa sampai-sampai di zaman rosul itu rosul itu punya budak hitam namanya anjasa anjasa itu penyair walaupun dia budak budak hitamnya rosul tapi dia ahli syair ya jadi kalau dia sedang bersyair ini melantunkan kalimat-kalimat yang indah dalam syairnya itu unta datang dari mana-mana dengerin syairnya bayang bisa mengundang unta dari mana-mana datang ingin denger syairnya pada dia tidak paham isinya tapi unta tahu itu kalimat yang baik sampai ada kasus ketika nabi s.a.w. sedang safar jadi para wanita itu naik ke rumah-rumahan unta gitu ya lah anjasa ini budaknya rasul ini dia ingin menyemangati unta dengan cara apa dengan cara bersyair jadi kalau anjasa bersyair unta itu makin semangat jalannya jadi makin cepat gitu ya makanya nabi s.a.w. disebutkan dalam bukhari dari anas bin malik r.a. apa kata nabi s.a.w. kepada anjasa itu ruwai daka anjasa sawka kabil kawarir katanya nabi s.a.w. pelan-pelan karena kamu sedang membawa para wanita wanita jatuh kan maksudnya jangan terlampau semangat bersyair jadi untanya pun ikut semangat gitu maksudnya jadi dia terburu-buru jalannya ya kata rasulullah pelan yang lunggang itu perempuan kata bagaimana unta itu dia suka dengan kalimat-kalimat yang baik kemudian juga unta ini ikhwatufidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa bertahan hidup di cuaca yang sangat dingin bahkan di cuaca yang sangat panas sekaligun kita tahu di Arab kalau datang cuaca panas itu ekstrim panasnya kalau cuaca dingin ekstrim juga dingin sampai pecah-pecah di sana itu tahun tak bisa bertahan di dua cuaca baik cuaca panas ataupun cuaca dingin kenapa karena kulit unta itu tebal dan dia berbuluh subhanallah bahkan mulutnya unta itu ada penyaring jadi kalau datang musim dingin dia akan menyaring hawa menjadi panas untuk disalurkan ke otaknya kalau cuaca panas disaring oleh mulutnya jadi dingin ke otaknya itu unta luar biasa kalau kita kan otak panas dingin tergantung dompet penuh dompetnya dingin hilang dompetnya panas kalau udah tanggal itu panas intinya bahwa unta ini dia bisa bertahan seperti itu karena memang kulitnya tebal sehingga itu bisa untuk melindungi dari binatang entah dari semut yang gigit entah dari binatang-binatang yang gigit dia akan terasa kemudian di kaki unta itu dia dari lahir sudah kapalan jadi lututnya unta itu baik yang depan ataupun belakang itu dan senantiasa basah untuk apa melindungi kalau unta itu duduk di padang pasir jadi dia tidak akan merasakan panas kalau cuaca panas kalau dia cuaca dingin tidak akan merasakan dingin dibayangkan bukan karena banyaknya duduk jadi kapalan tidak sejak lahir sudah ada sudah Allah sediakan dibayangkan sampai seperti itu unta itu bahkan telinganya kan kecil unta itu dia bisa menutup kalau seandainya datang angin dan memperdebu sehingga tidak ada debu masuk telinganya bahkan matanya bisa melihat ketika ada debu coba bayangkan kita ada debu aja langsung kita tutup mata tapi unta dia bisa lihat tidak kelilipan hebatnya unta namanya padang pasir ya kan terhempas angin jadi mana-mana debunya kan tapi dia bisa memandang saat angin debu itu siapa yang menciptakan binatang seperti ini coba kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah mengatakan ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah kemudian juga saya sudah katakan tadi unta bisa diletakkan rumah-rumah kecil-kecil satu kamarlah di atas punggungnya sehingga kita bisa safar dengan nyaman ya kan bisa dengan duduk bisa dengan baring gitu dan lebih hebatnya unta itu bisa jadi google map antum tahu google map ya kalau antum cari alamat sekarang kan pakai google map nih ya nanti akan sampai ke tujuan unta itu di zaman itu jadi google map itu disebutkan oleh imam ar-razi dalam tafsirnya jadi imam ar-razi menceritakan tentang dirinya suatu ketika dia safar bersama jamaahnya imam ar-razi ini dalam tafsirnya menceritakan dia sedang safar bersama jamaahnya akhirnya kesasar di tengah padang pasir ihwan kesasar di padang pasir beda dengan kesasar di kota karena padang pasir ini semua sama gundukannya sama warna pasirnya sama jadi kalau kita melihat padang pasir itu seolah-olah tanpa tepi kan gitu ini kemana arahnya ini barat kah timur kah gak tahu kalau orang kesat ke dalam pasir itu jalan selamat jadi kata imam ar-razi dia teringat dengan firman Allah afala yang duruna ilal ibi likaifahulikot tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan akhirnya salah satu untanya salah satu untanya kemudian disuruh jalan paling depan kemudian mereka semuanya mengikuti di balik unta itu di belakang unta subhanallah unta ini tahu jalan pulangnya unta ini tahu jalan pulangnya sampai kemudian kata imam ar-razi kami pun sampai ke kampung kami bayangkan coba unta tahu jalan pulang jadi kalau unta ini kita naik unta ke padang pasir itu sejauh kemana kita mungkin sudah tahu lain kalau kita jalan di sini kan bisa kita kasih tanda oh disini ada emak mal disini nanti saya tandai oh disini ada rumah sakit disini ada sekolah lah padang pasir apa antum mau nandai apa pohon pun tidak ada kalau antum memenytandai pasirnya dengan digore sebentar lagi kena angin hilang lagi kan itu ya tapi unta walaupun bekas kakinya sudah terkubur dia bisa tahu jalan pulangnya ingatannya kuat siapa yang ngasih ilmu google map ini kepada unta coba dan itu diceritakan oleh ulama imam ar-razi dalam tafsirnya nah ini kan luar biasa makanya Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibilika ifa khulik asyurah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga saya sudah katakan tadi dia mampu bertahan hidup berbulan-bulan kuat ingatannya ingat kalau ada yang menyakiti dia jangan sampai lolos gak akan lolos dia akan ingat siapapun yang menyakiti dia keingatannya luar biasa kemudian juga bukan hanya itu saja dia tidak akan melupakan orang yang menyakitinya dan dia juga pencamburu saya sudah saya katakan tadi bahkan disebutkan bahwa punta ini kudratul ibil ala tahammulil ju'i wal atshishani dia bisa bersabar menahan lapar menahan dahaga bahkan yang lebih mengerankan air apapun bisa diminumnya mau air lautan bisa diminumnya dan ada penyaringnya di mulutnya mau air yang rasanya pahit sekalipun diminum dia apalagi air tawar tidak semua binatang itu bisa sembarang kasih minum cuman punya peliharaan kucing kasih jamu tidak mau dia apalagi disitu ada pahit pahit dilepehkan sama kucing tapi unta itu mau air asin diminum dia mau air tawar mau air pahit diminum dia subhanallah kenapa bibir unta itu agak ke depan gigi unta itu tak banyak di depan itu tapi bibirnya agak ke depan karena itu unta bisa memakan daun-daunan bahkan ranting-ranting yang berduri sekalipun dia bisa makan hebat coba bayangkan ranting berduri bisa dia makan bidara itu penuh berduri itu rantingnya dimakan dia nyantai aja nganding nubles sana nubles sini coba bayangkan mulutnya itu semana dia bisa makan ranting yang banyak durinya itu dia gak tersakiti luar biasa kita aja makan apa namanya ikan tongkol gitu yang banyak banyak durinya gitu satu aja nusuk wah itu udah luar biasa antum ngepal nasi supaya ditelan betul-betul jadi unta itu sampai seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala beri kuasa asyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disebutkan kaki unta ini kan dia dua gitu ya kan jeber gitu ya artinya dia bisa berjalan di padang pasir kalau manusia ini kadang-kadang pasir itu nembus dia kalau pasirnya agak lembek kan belebes bahasa kitanya ya tapi unta tidak hebat dia ya bayangkan kemudian kalau dia berjalan untuk perhatikan coba di youtube dia berjalan kalau kaki depannya yang kanan maju maka kaki kirinya juga maju eh kaki kanannya sama-sama kanannya maju ini juga sama-sama kirinya maju nah gitu dia jadi bukan eh yang depannya yang kiri maju yang belakang juga yang kirinya maju nah modelnya bersamaan gitu unta itu ya kan kenapa untuk persimbangan jalan itu luar biasa unta ini ya jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada unta makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan disini afala yang duruna ilal ibili kaifahulikot ya maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara apa namanya kehebatan unta lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifahulikot seolah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan siapa yang menciptakan hewan sehebat ini ya yang tidak ada pada hewan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala contohkan unta dan tidak mencontohkan hewan-hewan yang lainnya karena saya katakan tadi banyak sekali manfaat pada unta salah satunya adalah dari segi kesehatan karena orang-orang Arab itu sampai hari ini orang-orang orang kayanya sekalipun orang-orang Arab itu mereka suka kalau bahasa kitanya mungkin pelesiran atau mungkin ya rekreasi gitu ya ya wisata itu mereka suka di padang pasir ya orang-orang Arab itu mereka datang ke padang pasir nanti buat-buat tenda nanti main-main sama unta begitu orang Arab itu ya kalau Antum kan enggak enggak senang anak keluarga Antum paling ke mal kalau kita kan ke mal ya ke istri Antum senang tuh ya ke pasar itu senang itu ya kalau orang Arab ke padang pasirnya ya jadi wisatanya ke padang pasir main sama unta ya kalau kita kan takut ke padang pasir itu nyasar nanti di sana ya kita lebih suka ke mal daripada padang pasir ya karena memang orang Arab itu mereka suka makanya Quran itu ketika menyebutkan dua perkara kebiasaan orang Arab itu pertama apa bicara tentang nahl ya bicara tentang kurma dan bicara tentang unta dua perkara inilah yang selalu disebut dalam Al-Quran kalau tidak bicara kurma bicara unta ya di Arab kan begitu makanya orang-orang umrah itu biasanya mereka harus foto selfie dengan unta dulu untuk menunjukkan berusaha sampai di Arab kan gitu ya kalau bisa itu naik unta dulu selfie dengan unta dulu keinjak unta dulu baru kemudian datang fotonya tuh lihat saya sampai di sini kalau enggak gitu enggak sampai di sana ya intinya bahwa memang kebiasaan orang Arab seperti itu suka dengan unta karena memang unta ini juga binatang yang saya katakan binatang ajaib yang tidak ada pada binatang-binatang yang lainnya makanya Allah mengatakan afara yang duruna ilal ibili kaifahulikon wallahu alhamdulillah saya kira satu ayat saja dan taib sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silakan kalau kita makan daging unta itu memang kita perlu wudhu lagi gimana oh iya pertanyaan yang bagus tentang masalah orang yang makan daging unta ada hadis yang mengatakan kalau makan daging kambing tidak perlu berwudhu tapi kalau makan daging unta disuruh berwudhu walaupun ini khilap khilap ulama ada yang matakan tidak buru ada yang matakan berwudhu dan itu alasannya apa karena tadi kita sudah jelaskan alasannya karena unta itu tabiatnya dari syaitan dan syaitan itu tercipta dari api artinya membawa panas di badan ya sama dengan orang marah kalau orang lagi marah kata nabi sallallahu sallam salah satu solusinya apa budu berwudhu kan orang marah itu kalau marah berdiri suruh duduk marah duduk suruh baring masih juga marah wudhu kata rasul kenapa karena marah dari syaitan dan syaitan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air sama juga dengan orang yang makan daging unta ya orang yang makan daging unta karena unta itu panas dan karena syaitan itu tercipta dari api api itu panas dan bisa diredam dengan air makanya disyariatkan orang yang makan daging unta untuk berwudhu kembali untuk tajdidul wudhu memperbaharui wudhu ya jadi itu apa namanya rahasia kenapa makan daging unta itu disyariatkan untuk berwudhu kita tutup dengan doa kafdur majlis subhanahu wa'ala asyadu'ala ila ila anta astagfiruka wa'atubla'i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati